Di video kali ini kita akan mengunboxing satu buah merek senter terbaru ya, yang diklaim sudah menggunakan LED laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita membahas barang-barang yang unik. Nah sebelum kita masuk ke itinya, terima kasih sudah men-support channel kita ya, sampai saat ini semoga bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi. Dan di video kali ini kita akan mengunboxing lagi satu buah merek senter terbaru ya, ini belum banyak dijumpai atau belum banyak yang mereview juga. Dan ini merek yang menurut saya asing ya, ya barulah soalnya, yang diklaim sudah menggunakan LED laser. Kita langsung saja ambil produknya, nah ini produknya cukup besar ya, dari paketnya ini cukup besar dan packingnya ini sangat-sangat rapi ya. Oke, kita langsung saja ambil alat untuk membantu kita unboxing ini ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja. Nah, kita ambil ini ya, besok. Wah, mantap ini ya, kita langsung buka, Bismillah. Mantap sekali, kita langsung unboxing dari bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Nah ini sudah terlihat. Oke. Nah seperti ini, packingnya cukup rapi ya, tapi tidak ada bubble wrap ya. Yang penting aman, yang penting aman ya, kita lock dulu, kita singkirkan, disini ya. Oke, di paket pembelian kita dapat box, boxnya seperti ini ya, seperti center success tech yang kemarin ya, yang ada indikator baterainya dengan tipe S56 ya, kalau tidak salah. Itu ada reviewnya ya, di video sebelumnya silahkan yang belum nonton langsung saja di video sebelumnya. Nah, boxnya seperti ini, cukup lumayan ya, kita langsung buka, Bismillah. Oke, nah, di paket pembelian kita dapat ini ya, ya ini, kabel type C, nah, kita dapat banyak sekali ya. Oke, terus kita dapat baterai dengan tipe, nah ini, 2665. Dengan kapasitas 3000 mAh, 3,7 volt ya, nah ini marknya long, dah. Ini sepertinya ringan, tidak berat, tapi disini tertulis 3000 mAh, ya kemungkinan 2000 mAh sampai 3000 mAh atau enggak 1000 mAh, saya kurang tahu ya. Karena kita belum punya alat untuk mengukur si baterai. Oke, nah ini, kita dapat, kita kasih ngeran dulu ya. Nah, kita dapat senternya seperti ini. Talinya ya, cukup bagus, tapi tidak ada adjustment-nya ya. Dikasih bubble wrap dan ini, ini untuk senternya ya. Nah, ini bahan full aluminium, kita lihatkan detailnya ya. Oke, ini sudah pakai laser ternyata. Seperti ini ya. Cukuplah ini kalau untuk center tangan ya. Grip-nya ini, klip-nya ini cukup enak, dan grip di tangan itu juga cukup enak. Nah, ini charge-nya itu seperti USB kemarin ya. Sebentar kita ambilkan USB-nya. Nah, ini dia ya, chargernya mirip sekali dengan USB-nya. Nah, tipe-tipenya seperti dengan USB-nya ya. Seperti ini. Kita zoom dulu, biar tahu detailnya. Nah, ini USB-nya ya, ini center pertama kali kita punya ya, untuk konten. Nah, sama ya. Seperti itu. Oke, informasi sedikit saja ya, biar lebih detail. Dan, di sini ada indikator baterai. Seperti itu. Oke, kita lalu. Nah, kita ke sini saja ya. Nah, ini untuk. Untuk lensanya ini tidak bisa dibuka ya. Mungkin dicukil dari sini ya. Ini seperti yang usbuh sepertinya. Dari sini, tapi ini atom. Sepertinya ini atom ya. Sepertinya ini ABS. Atau plastik, kayaknya ya. Seperti itu. Kita langsung buka ya. Oke, cukup lembut. Cukup lembut. Nah, ini ada. Ada pelumasnya ya. Karatnya ini. Ini muter-muter mas. Nah, kita dapat adjust. Kalau dapat adjust, ini dapat untuk baterai triple AA ya. Ya, ini triple AA. Bener, triple AA. Dan ini kita dapat converter. Seperti ini. Kita langsung masukkan. Kita singgirkan dulu ya. Kita langsung masukkan baterai. Ini baterai bawaan. 2000. Eh, dengan tipe 266, 50. Kita langsung masukkan. Yap. Kita langsung coba. Cukup lembut karena ada pelumasnya ya. Oke. Nah, ini lasernya. LED-nya seperti ini ya. Sudah seperti center-center zaman sekarang ya. Saya kira ini. Alpha mungkin ini perasaan saya ya. Center masa kini. Semakin ke sini tuh. Kebanyakan menggunakan LED laser ya. Kalau dulu kan P50 itu sudah terang sekali. Menurut saya ya. Itu menurut saya. Dan kita coba. Bismillah. Nah. Oke. Mode pertama. Mode kedua. Mode ketiga strobo ya. Kita coba tahan. Kok hanya tiga mode ya. Oh iya. Hanya tiga mode ternyata. Hanya dua mode. Untuk terangnya ini. Ini kok lebih terang. Yang dua puluh volt ini ya. Nah. Lebih terang yang dua puluh volt. Harganya lebih mahal yang ini. Lebih mahal yang ini ya. Ini kita dapat di harga dengan ongkir ya. Kurang lebih. Mau seratusnya puluh ya. Seperti ini. Tapi kalau ketahanannya seperti ini. Ini zoomnya ini cukup jauh ya. Kalau seperti ini. Mungkin drivernya ampernya kurang besar kali ya. Saya kurang tahu kalau itu. Itu bukan keranak saya ya. Ya. Tapi ini memang kurang terang ya. Kurang maksimal lah. Kalau menurut saya ini kurang maksimal. Kita coba pakai baterai yang di usboh ya. Bakal lebih terang. Kita coba. Kita coba pakai ini usboh dulu. Yap ini ya. Yap. Kita pakai baterai ini. Kita coba. Apakah sama saja untuk tegangannya. Ataukah beda ya. Oke. Oke. Lebih terang yang ini. Lebih terang yang ini. Lebih terang yang ini. Yap. Yap. Terang sedikit lah. Lebih penting lah daripada yang tadi lah. Yap. Untuk zoomnya ini. Nah. Ini zoomnya jauh ini ya. Oke. Atau enggak ini. Kemungkinan baterai habis kali ya. Kita cek dulu. Yap. Kita coba voltasannya ya. Apakah. Ini. Oh iya ini habis ya. 3,8. Kita charge dulu. Ini sepertinya. 4,2 ya. Yap. Oke. Kita charge dulu ya. Oke. Kita nanti charge dulu. Dan ini sudah mulai hangat ya. Nah sekian dulu video dari kami. Unboxing dari center marek terbaru ya. Dari Longda. Dan. Semoga bisa mereferensi teman-teman. Atau agar-agarnya. Baru cari center yang. Kebanyakan sekarang laser ya. Jika ada kritik dan saran. Langsung aja di komentar. Jika ada yang bertanya. Silahkan insya Allah kita langsung jawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 selamat menikmati